Orang UKT terkodel-kodel aja, nunggak, iya kan, is keceplosan dah. Asisten Nikita Mirzani itu belak-belakan menguliti tabiat Fadel Bajide. Mail Saputra mengatakan Fadel sempat nunggak pajak kendaraan. Mail menyamakan aksi Fadel yang menunggak pajak mobil seperti Razma Nasution. Dikabarkan sebelumnya, salah satu kantor milik Razma Nasution diketahui juga belum membayar pajak. Tidak hanya menunggak pajak kendaraan, Fadel kabarnya juga belum membayar uang kuliah tunggal atau UKT. Mail menilai aksi Fadel meminta tolong pada Razma setelah dilaporkan Nikita Mirzani bukanlah tindakan yang tepat. Selain tudingan menghamili Laura Mezani, Fadel Bajide sebelumnya juga disukan memanfaatkan anak Nikita Mirzani. Tidak terima dituding memanfaatkan Laura, Fadel tegaskan dirinya berasal dari keluarga yang berada. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Fadel, kata gue omat daripada lu cari pembelaan sana-sini, mending lu kabur aja sana. Ke kota Saranjana, sana lu jadi ketua RT di sana. Kalian tau gak kota Saranjana? Bakalan jadi jin Saranjana aja lu, Fadel. Fadel nelpon ke HP-nya si Loli. Ternyata yang jawab emaknya, Mbak Nikita Mirzani. Kalian pasti tau kan gimana jawabannya Mbak Nikita Mirzani ya? Seorang ibu melahirkannya si Loli ya pasti marah lah, wajar. Ya, dia marah itu wajar. Karena dia sayang kepada anaknya. Makanya jadi laki-laki itu sejantan. Jangan ibaratnya gak berani berbuat, gak berani tanggung jawab. Jangan seperti itu ya Kang Semir ya. Sumpah kakakku ya, ini aku gak tau itu Loli Fadel itu siapa. Kemarin gak tau. Tapi sekarang aku sampai apal. Saudaranya Fadel. Ada Martin, ada Bintang, ada Fadel. Ajay, gara-gara istriku. Fah banget, Fah, Fah. Gak gak aku istriku tiap hari bukai itu. Aku sampai apal kakakku. WTF? Martin, Bintang, Fadel. Wah, terkodel-kodel gawat nih. Ye, terkodel-kodel bakal makin tremor dah. Makin tremor daripada sebelumnya. Wah, bahaya dah. Bahaya, Mr. Potato. Makin bengkak dah. Makin bengkak. Efek samping makin bengkak, makin banyak ngomong dah. Wah, ulala dah, alamat dah. Hmm, terkodel-kodel dan Mr. Potato salah pilih lawan sih. Ye, kalau cari masalah, lihat lawannya siapa. Permasalahan yang akan terjadi apa, impact-nya apa. Ribet punya urusan kan? Iya. Makanya, diam lebih baik. Karena semakin banyak bicara, semakin menambah masalah baru. Bahkan polenik pun akan semakin rumit dan sulit dan bahkan runyam. Maka, diam lebih baik. Jangan banyak klarifikasi. Jangan banyak cari pembenaran. Dan jangan banyak bicara. Karena semakin banyak bicara, malah semakin mempermalukan diri sendiri. Ya, saksi-saksi yang disebutkan hanya sebagian kecil. Bahkan bukti-bukti saja, hanya bagian kecil dari sekian banyak bukti. Nggak bisa lari. Mau ke Mars? Boro-boro. Orang UKT terkodel-kodel aja. Nunggak? Iya, kan? Is, keteplosan. All right. Ulala. Saking keponya, ya, para wanita, para ibu-ibu, ya, kan, yang ada di permukaan Indonesia ini, ya, kan, kepo untuk mantengin si Loli, ya, dengan hasil visum hari ini. Jadi, auto semua suami kena tindas disuruh bersihin rumah dan ngerjain pekerjaan wanita. Kalian lihat, ya, kalian lihat di PT aku yang sebelum ini, ya, komentar-komentar para-para netizen, ibu-ibu, ya, perempuan tuh lucu-lucu banget, ya, para ibu rumah tangga ngeke-ngeke banget. Ada yang nggak masak hari ini, ada yang nggak ngantar anak hari ini, ada yang makan di luar hari ini. Pokoknya pantengin sampai si fadelnya itu terjerat hukum, ya. Dan ini kita lagi penasaran banget dan nungguin banget update-an-update-an terus, ya, guys, ya. Tuh, aku saking terantusiasnya. Bangun aku, woy, juga, woy, ya, kan. Bukan kalian aja, jam 8.31 udah standby aku di TikTok ini. Dipantengin terus lah, ya, kan, hasil visumnya itu kayak mana yang di bulan Juni, ya, kan. Kalau misalkan terbukti siapa pelakunya, ya, kan, siapa yang merusakinya, ya, kan. Aduh, fadel, lancurlah, fadel, ya, kan, tuh. Pokoknya kawal terus Nikita Merjani. Lihat terus prosesnya, perjuangan ibu yang harus kita lihat, ya. Jadi anak-anak yang di luar sana, kalian lawan-lawan lagi lah ibu-ibu kalian, ya, kan. Orang-orang tua kalian lawani. Dari sini kalian bisa lihat, kan, emak-emak, ya, kan, kalau udah kayak marah-marah, apalagi memaki anaknya, itu nggak 100% pure dari hati, sayang, ya. Itu hanya sekedar emosional, mengkinikan kalian, biar kalian itu nggak melaju terlalu jauh, gitu, ya. Tapi kalian salah tangkap, kalian kira, emak-emak kalian marahin kalian itu karena nggak sayang, karena udah benci kalian dan sebagainya. Itulah anak-anak ini, ya, kan. Gampang kali di, apa, dicuci sama orang, ya, kan. Nah, inilah yang harus kita tunggu kan, yang kita lihat kan, ya, kan. Selobu, ya, bukan kalian aja kok yang sampai menipu lelaki, kalian suruh bersih-bersihkan rumah, biar kalian bisa update ke TikTok. Saya juga termasuk kok. Loli dan Kang Semir. Ya ampun, kalau gue jadi lol, kalau gue jadi lol, gue bakalan diem di rumah, gue bakalan nikmatin semua fasilitas yang ibu gue kasih. Yang bakal cicing, mual kamenemana, gitu kan. Mane, istilahnya kamu ninggalin laki-laki yang mantan pacar lu itu, anaknya, kak olah ramlan. Ganteng, Sean, itu ganteng. Sean, itu ganteng banget. Blasteran, kelihatan kayak bulek gitu kan, lonjol kan. Lu malah milih orang yang kayak gini, ya. Aduh, udah lu diperotin, lu biayain laki, emang lu kerja apa, loh? Kayaknya lu udah di jampi-jampi jaran goyang, deh, ya, sama goyangannya Kang Semir, deh, ya. Jadi lu, lupa gitu, serasa dunia itu semuanya tuh konsumir, konsumir, konsumir aja, ya. Aduh, sehebat apa? Jaran goyangnya Kang itu, hmm, lol, sadar. Otak lu udah dicuci, ya, cuci, bener-bener pake baik clean. Jadi lu udah bersih, gak ada, gak ada sedikitpun pengorbanan ibu lu yang udah melahirkan lu ke dunia ini, gak ada. Kebaikan ibu lu, hah? Bayarin utang-utang lu, hah? Ya ampun, lol, loh. KNM, udah, pungut aing aja buat jadi anak. Buat jadi pembantu juga gue gak gapapa. Jadi babunya KNM, dikeluargakan, dimanusiakan oleh KNM. Daripada anak lu yang gak bersyukur, KNM jangan lupa bawa ustad. Kalau perlu ustad yang banyak, rukiah si lol itu. Kasian, gue ngeliatnya bener-bener itu kayak bener-bener kayak temen gue, hah? Yang dulu tergila-gila banget sama laki-laki dan ternyata dia tuh kena pil, kena pelet, kan gak mau salah. Kena peletnya jaran goyang. Jadi dia lupa tuh, yang diingat di pikirannya tuh, dia mulu. Mau segimanapun dia disakiti, mau segimanapun dia disiksa, mau segimanapun dia minta uang, ngurut, manut aja. Gue kesel asli buat orang-orang yang masih ngebelain anak ini. Harusnya kalian gimana gitu kan? Hati ibu mana yang gak sakit anaknya, yang dia lahirin, susah payah ke dunia, dimanfaatnya sama laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Pasti sakit lah, pasti ibu lo pengen anaknya balik lagi ke dekapan dia, ditata lagi, diperbaikin lagi. Mumpung umurnya masih, ya ampun, lu tuh masih di bawah 17 tahun, Loli. Oh my God, ya lu gusti kumaha yate. Buat Loli, wake up, bangun sayang. Kamu baru masih di bawah 17 tahun lo, masa depan lu masih panjang. Masa kamu mau nikah sama yang kayak gitu? Nanti kalau misalkan lu udah gak bisa menghasilkan lu, lu ditendang sama akang semir. Lu pasti nanti suatu saat malu kalau lu liat jejak digital lu yang kecintaan banget sama dia. Sekarang aja otak lu kecuci sama baikin. Nanti kalau lu udah bener-bener sadar lagi, baru. Terus tadi gue liat video penjemputannya. Ya ampun, gue hysteris banget udah bener-bener itu anak ini tuh kena mentalnya tuh. Otaknya tuh udah kena ya, kecuci banget sumpah. Tolong ya KNM aku nitip. Kasian anak ini, anak gadis kakak satu-satunya. Diperbaikin lagi, dibawa ke jalan yang bener. Bawa ke psikolog sampai dia bener-bener sembuh. Dibawa ke ustaz juga ya, biar dikasih arahan-arahan secara islamin. Semoga si akang semir secepatnya bisa masuk gue. Dan semoga, Loli, kamu sadar lah. Ibu kamu itu surga untukmu. Baik-baik lah anakku. Kamu tuh udah mau dibiayain semuanya. Kamu gak usah bikin ini itu. Sedangkan kamu kalau sama Kang Semir, kamu bikin ini itu. Mikirin bener-bener ngebiayain dia. Gimana caranya dapet duit. Kamu capek kerja keras. Dia mana? Nah, Loli kamu harus sadar ya, Loli. Suatu saat, beberapa tahun ke depan. Kamu lihat ini, bener kata kayu lo ini. Kamu akan malu. Sumpah. Nanti lo akan berpikir gini. Aduh, kenapa ya? Gue waktu itu kayak gini. Ih, malu banget deh gue. Asli, lo bakal ngerasain kayak gitu kok. Loli, jangan lihat cinta. Lihat yang duit sekarang. Hulus, oke? Cinta itu, kalau misalkan kamu cuma makan cinta. Emang lo pikir, makan lo sepake duit. Ntar lo yang jadi babu anjir. Lo yang dipecut kayak kuda. Ditip KNM. Semoga semua masalahnya bisa berjalan dengan lancar. Dan semoga Loli secepatnya sadar. Dan jadi anak baik penurut kayak dulu lagi. Amin ya roba alamin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!